Halo, apa kabar? Semoga kembali di sepekaan terakhir. Bagaimana weekend kalian? Banyak sekali peristiwa yang terjadi ya. Oke, seperti biasa, saya akan berikan sejumlah informasi yang menjadi trending di media sosial dan juga pemberitaan di Indonesia. Yang menjadi trending di media sosial dan menimbulkan banyak saya reaksi dari warganet sebagai biasa adalah dari pelaksanaan Asin Paragames 2018, teman-teman. Di mana kali ini datang dari cabang olahraga para judo. Di mana atlet asal Aceh yang bernama Miftahul Janah ini rela didiskualifikasi dari cabang olahraga ini. Kenapa? Karena alasannya Miftahul ini rela untuk didiskualifikasi untuk tidak mencopel. Dan juga mengganti hijilbabnya ataupun hijab pada waktu akan bertanding. Padahal sebelumnya memang pada waktu itu ia akan bertanding melawan wakil dari Mongolia, Oyun Gantulga. Di sini penanggung jawab tim judo Indonesia Ahmad Bahar ini sudah menyebut sebelumnya kalau aturan melepas jilbab dan juga menggantinya memang sudah sesuai dengan aturan judo di level internasional nih. Nah, dikatakan juga bahwa keamanan dan keselamatan atlet menjadi faktor utama dari pelarangan penggunaan jilbab di cabang olahraga judo. Kenapa? Karena memang di sini terkait dengan keselamatan. Dan ada beberapa artikel poin yang juga disampaikan di peraturan judo internasional. Di antaranya di sini bahwa memang ketika atlet memiliki rabut panjang wajib untuk diikat. Kemudian kepala tidak boleh ditutupi kecuali untuk pembalutan yang bersifat medis yang harus mematuhi aturan kerapian kepala. Nah, di sini Miftahul sendiri memang mengaku sama sekali tidak menyesali keputusannya. Miftahul mengatakan bahwa ia tetap ingin berpegang teguh pada prinsipnya dan tidak ingin menggadaikan harga diri dan martabat Aceh serta syariat kisam untuk gelar juara semata. Dan melalui Instagram dari Menteri Pemudera Olahraga Imam Mahloi pun di situ Menpora dan juga Miftahul pun juga sempat membuat vlog di sana. Dan Miftahul mengatakan bahwa ia sudah legowo. Ia pun menyadari adanya kekurangan sosialisasi di sana dan ia menghargai segala keputusan yang sudah ia ambil. Ternyata di sini menurut Ketua Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia Senimar Bun keterbatasan bahasa yang dimiliki pelatih judul Indonesia pada waktu ASEAN Paralimpik Komite atau APC hal-hal yang diperlukan pada waktu pertandingan ini ternyata tidak dimengerti secara jelas oleh sang pelatih kepada para atletnya. Namun ada hubungan juga yang datang dari Gubernur Aceh yang memberikan semangat kepada Miftahul untuk jangan berputus asa, tetap berjuang dan tentunya yang terkait dengan regulasi tidak boleh menggunakan hidup ini akan dibicarakan juga dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya juga di sini ada Federasi Judul Internasional ataupun IJF yang mengatakan akan mengkaji lagi terkait dengan regulasi boleh tidaknya penggunaan jilbab dari para juduka tersebut. Informasi yang viral juga di media sosial, di Twitter ataupun Instagram adalah Finally Hashtag Raisa Pak Sutopo itu akhirnya menjadi satu trending di media sosial. Kenapa? Karena akhirnya di sini Kepala Pusbatin BNPB Sutopo Pironugro akhirnya bisa bertemu dengan penyanyi Raisa. Awalnya Pak Sutopo ini memang sempat dekat begitu ya dengan media ataupun awak media akibat banyaknya peristiwa gempa ataupun bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Nah pada waktu sesi tanya-jawab memang Pak Sutopo ini terkenal memang sangat suka sekali bercanda. Nah dia mengatakan Bapak kalau misalnya ditanya ingin bertemu dengan siapa dia nyatuh kepada media dibilang ya sesi pengennya ketemu Mbak Raisa ya penyanyi idola dari dulu Pak Sutopo ini memang saatnya tengah mengidap penyakit ranker parus radium 4B tapi ia tetap aktif 24 jam sampai dengan peristiwa per peristiwa ia terus aktif memberikan informasi AB terbaru terkenal penanganan BNPB ia mengatakan kalau dia sebenarnya ingin sekali ngobrol sama Raisa cuma nggak kejadian-kejadian. Nah pada waktu momentumnya ia dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo sebelumnya untuk diajak ngobrol dan diberikan apresiasi pada waktu itu pula ia diajak video call langsung sama Raisa. Nah menariknya disini Raisa awalnya kurang begitu familiar dengan sosok Pak Sutopo Perwonubro ini namun pada waktu dia mencari informasi dari banyak sekian netizen Raisa pun akhirnya mengungkapkan betapa ia mengapresiasinya kepada usaha dari Pak Topo dan terus bersemangat untuk memberikan informasi kepada wakil ini. Iya amin. Bapak juga semangat terus ya Pak. Tetap semangat. Cuma kita berikan apresiasi lebih untuk dia kepada Pak Topo untuk bisa terus semangat untuk melawan penyakitnya dan juga semangat untuk memberitakan dan juga memberikan update terkait dengan informasi dari BNPB. Yang cukup dan viral juga di Indonesia adalah selain perangian dari ASEAN Para Games saat ini juga tengah berlangsung untuk pertemuan tahunan IMF and the World Bank Group 2018 yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Penganggaran dana yang dikatakan sebelumnya dan sudah disetujui oleh DPR RI ada sekitar 855,5 miliar rupiah. Namun ternyata ini menjadi sebuah catatan bagi warga med yang sangat reaktif catatan juga bagi sejumlah pihak lainnya yang mengatakan bahwa ini Indonesia jendela dunung gempa loh jendela dunung duka juga kenapa kok malah menyegarkan pertemuan akbar yang memakan biaya sangat besar ini. Nah disini salah satunya juga datang dari koalisi Prabu Subianto Sandega Uno yang mengkritik bahwa penenggaraan pertemuan tahunan IMF World Bank Group di Nusa Dua ini tidak terlalu mewah. Dikatakan pula bahwa pemerintah pun dibesak untuk melakukan pengkhematan biaya penelenggaraan dan sebaiknya disalurkan ataupun diberikan kepada korban bercana alam di Palu, Donggala dan Sidi serta korban gempa di Lombok. Nah koalisi Prabowo dan SDG ini juga mengatakan tidak akan mengirimkan wakilnya di pertemuan tahunan akbar tersebut. Dari Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan yang juga sekaligus adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pinsar Panjaitan yang mengatakan kalau dana yang digunakan sehingga 566,9 miliar rupiah. Jadi tidak sampai 810 miliar rupiah. Nah disini juga dikatakan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiyono menyungkapkan bahwa dengan perbandingan negara yang menjadi tuan rumah pertemuan tahunan terdahulu misalkan dibandingkan Singapura pada tahun 2006 kemudian di 5 periode tahun 2009 tahun 2012 dan 2015 rata-rata ini anggaran yang digunakan adalah 1,1 triliun rupiah penggunaannya sampai dengan 1,5 triliun. Indonesia ternyata hanya 500 miliar rupiah. Dan meski anggaran tidak sebesar tuan rumah sebelumnya namun persiapan Indonesia sebagai tuan rumah ini dipuji para petinggi di IMF tersebut. Nah Direktur Pelaksanaan IMF Presiden Ligert ini juga mengatakan kalau pelaksanaan pertemuan tahunan IMF World Bank Group di Bali ini merupakan salah satu yang terbesar yang termagah juga kelihatannya begitu dan persiapannya dikatakan sangat matang sekali. Dari Presiden Jokowi Dodo pun juga mengatakan dan pernyataannya justru dengan pelaksanaan IMF dan World Bank Group di Bali kali ini akan meningkatkan devisa negara dan juga nilai investasi yang sangat besar sekali juga diproyeksikan. Ini akan meningkatkan nilai wisata, nilai ekonomi dan juga potensi-potensi lain yang ada di Indonesia. Meskipun dilihat mungkin memang dalam segi anggaran sangat besar namun tentunya di sini proyeksi untuk perbaikan ekonomi Indonesia nilai akan sangat potensial dan justru akan bisa meningkatkan seluruh potensi-potensi yang ada di Indonesia. Oke itu tadi sejumlah trading topic ataupun yang menjadi perhatian warganya tim day sosial dan juga pemerintahan nasional kita saat ini. tentunya kami akan terus memberikan sejumlah topik-topik tersebut setiap minggunya. Jangan lupa pantai kami terus setiap hari Jumat jam 5 sore di Youtube kami ataupun di website kami di medcom.id Support kami terus jangan lupa subscribe dan juga leave comment di bawah ini. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!